Udah siap jual semua, jadi silahkan Anda datang ke sini, buruan, mobil udah siap jalan, siap luar kota, siap liburan, Natal dan Tahun Baru. TDP-nya Rp7.500.000. Rp7.500.000, wah dapet yang tadi Rp9.500.000, sekarang Rp7.500.000. Sebelumnya berapa ini, kalau boleh tahu? Sebelumnya ini di angka 20-30. Dibilang murah katanya. Udah murah banget. Udah murah banget katanya gitu. Biasa pelajar itu, DP-nya mungkin sekitar 80-an ya. Biasanya? Iya. Si Pajor ini 80. Tadi dibikin berapa? 32. Dibikin 30. Jadi TDP-nya boleh saya bilang turunnya sampai 50 yang terbesar mah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Youtube Bangkoboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Masih di konten grebek serum, saya saat ini ada di serum mobil bekas, hobi mobil di Mangga 2 Square. Banyak sekali mobil-mobil bekas yang siap dicuci gudang buat Anda semua, karena ini udah bulan Desember, udah mendekati akhir tahun, hobi mobil lagi cuci gudang. Dan buat teman-teman yang lagi butuh mobil, buat libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, silahkan merapat ke sini. Banyak sekali mobil-mobil pilihan, mobil keluarga, SUV, MPV dan sebagainya. Semua dikasih diskon, DP-nya murah semua katanya. Baik teman-teman, tonton videonya sampai habis. Siapa tahu ada mobil-mobil incaran Anda di sini, pilih mobil apa saja ada semua di sini. Oke mas dulu, tonton videonya sampai habis. Laris manis Tanjung Kimpul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman, saya sekarang sudah bersama marketingnya yaitu Mbak Yanni. Halo apa kabar? Halo baik. Sehat selalu? Sehat dong. Mantap. Siap kita cuci gudang? Iya siap. Apanya yang mau dicuci? Mobilnya. Mobilnya. Ada promo-promo apa nih di jelang akhir tahun ini dari hobi mobil? Hobi mobil di akhir tahun ini kasi DP super murah semua. Semua? Semua. Semua mobil, mau jenis yang premium, mau yang kelas menengah, kelas bawah semuanya murah-murah. Murah-murah. Iya. Cicilannya? Cicilannya juga murah. Cicilannya murah-murah. Jangka kreditnya bisa 5 tahun, 6 tahun? Bisa 5 tahun, 6 tahun bisa. Bisa sampai 6 tahun. Oke. Kita mulai dari mana Mbak Yanni? Dari yang merah nih. Dari yang merah. Nah ini. Kita ada Honda Jazz. Nah ini Honda Jazz tahun berapa ini? Ini Honda Jazz RS Matic 2013. 2013 Matic. Kilometernya berapa? Kilometernya 70 ribuan. 70 ribuan. Oke. Nah DP-nya berapa? Murah nggak nih? DP-nya murah. Kenapa? 9.500.000. 9.500.000. Biasanya? Biasanya-biasanya. Biasanya di 20-an ya? Biasanya di 20-an? Iya. Serius? Sekarang 9,5 juta. DP-nya doang itu? DP-nya. Nah kalau cicilannya? Kalau cicilannya 4,2 jutaan selama 5 tahun aja. 5 tahun. 4,2 juta kali 5 tahun. Jadi memang sengaja ini cuci gudang DP-nya dimurahin semua katanya ya? DP murah semua, iya. Yang biasanya ini 20 jutaan sekarang jadi 9,5. Sudah dapat TDP murah. Kondisinya gimana Mbak Yanni? Kondisi kalau di hobi mobil nggak usah diraguin lagi. Yang pasti siap pakai tinggal isiin bensin aja. Tinggal isi bensin aja sama e-toll jangan lupa. Iya. Bebas tabrak, bebas banjir? Itu garansi uang kembali full kalau ada bekas banjir dan tabrakan. Mobil kita dijamin semua bebas banjir, bebas tabrak. Oke, garansi uang kembali. Wah luar biasa. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke mobil berikutnya. Buat teman-teman yang nyari mobil 7 penumpang. Iya. Kita punya apa nih Mbak Yanni? Ini ada Honda Mobilio E Matic 2017 pemakaian 2018. Matic ya? Matic. Matic 2017 pemakaian 2018. Kilometernya Mbak Yanni? Ini kilometernya 50 ribuan. Kilometer 50 ribu, oke. Kemudian, nah ini TDP-nya nih. TDP-nya ini 13.500.000. TDP berapa? 13.500.000. 13.500.000, biasanya atau dulunya? Biasanya di atas 20.000. Di atas 20.000. Jadi, udah pasti turun harga semua ya. Udah ketahuan ya TDP dibikin murah semua. Cicilannya Mbak Yanni? Cicilannya 3,8 jutaan selama 6 tahun. 3,8 juta kali 6 tahun. Iya. Oke, kondisinya gimana? Masih bagus? Kondisinya dijamin super duper bagus. Super duper bagus. Ini udah tinggal pakai ya? Tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja ya? Oke. Kalau test drive dulu oke, tanda jadi kita proses. Sehari, dua hari jadi. Oke, tanda jadi berapa kalau di sini? Eh, bukan tanda jadi. Booking berapa di sini? Booking di sini itu 3 juta kredit. 3 juta kredit. Booking dulu ya? Booking dulu. Oke, kemudian kalau suka silahkan lihat unit. Mau test drive bisa? Iya. Mantap. Oke. Lanjut. Ayo. Yang cari mobil kecil. Iya. Warna merah. Ini. Ini raise. Raise yang turbo. Berarti yang seribu ya? Seribu. Seribu cc turbo ya? Iya. Berapa duit nih? Ini untuk OTR kredit 223 juta. 200 juta ya. Iya, daripada beli baru masih 280-an ya. Ini berapa? 200? 223 juta. Tahun? 2021? 2021. Kilometernya. Kilometernya 5.000. Kilometer baru 5.000, Bos. Tahun 2021. Luar biasa. Harga juga cukup murah. Dan DP-nya nih. DP-nya juga murah banget. Berapa? 9.500.000. 9.500.000. Tadinya berapa tadinya? Tadinya sih 30-an. Udah 30-an. Wah turunnya bahan-bahan. Jadi terbukti, 3 mobil DP-nya turunnya sangat jauh sekali ya. Dari 20-an sampai 30-an jutaan turun menjadi 9,5 jutaan. Luar biasa. Cicilannya Mbak Yanni? Cicilannya ini 5,4 jutaan selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Oke. Ini yang 1000 cc turbo nih Mas Bro ya. Mantap. Ada yang 1200 juga tanpa turbo. Udah siap jual semua. Jadi silahkan Anda datang ke sini buruan. Mobil udah siap jalan, siap luar kota. Siap liburan, Natal dan Tahun Baru. Oke mantap. Yang cari mobil SUV silahkan. Ini ada apa Mbak Yanni? Ini ada Daihatsu Terios Air Deluxe Matic 2020. 2020 Matic? Oke mantap. TDP-nya? TDP-nya 16.500.000. 16.500.000. Dulunya berapa? Dulunya 30-an. Dulunya 30-an. Ini harganya berapa tadi? Harganya ini 219.500.000. Itu harga kes atau harga? Harga kredit. Harga kredit. Kilometer berapa? Kilometernya baru 9.000. Baru 9.000? Waduh kilometernya kecil, DP-nya kecil. Wah mantap banget. Cicilannya Mbak Yanni? Cicilannya 5,1 jutaan selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Jadi kreditnya selama 6 tahun. Buat teman-teman yang di luar kota gimana Mbak Yanni? Yang pengen beli mobil di sini. Kalau untuk yang di luar kota mau cash atau kredit, kalau kredit itu dikirim dulu foto KTP-nya ke WhatsApp saya. Oke. Nomornya berapa? Nah nomornya nih 0819-0846-9717. Oke. Kirim dulu data ke WhatsApp terus? Iya KTP dulu, kita cek dulu ada leasing cabang yang di sana apa enggak. Kalau ada itu bisa di cover. Oke. Nah kalau untuk pembelian misalnya ada teman di luar kota beli, jadi mobil dikirim atau diambil sendiri? Mau dikirim bisa, mau diambil sendiri juga bisa. Oke jadi dua-duanya bisa ya? Bisa. Oke mantap. Dan untuk syarat kredit di hobi mobil, BI-nya mesti bagus? BI-checking-nya? Kalau yang kurang bagus enggak apa-apa, nanti WhatsApp saya dulu aja, konsultasi dulu. Itu bisa dibantu. Bisa dibantu. Jadi tetap ada survei, tapi kalau rapot Anda jelek masih bisa dibantu. Masih bisa dibantu. Yang penting Anda jalan-jalan pakai mobil baru. Iya. Mobil bekas rasa baru maksudnya. Oke mantap. Oke Mbak Yanni. Iya. Kita lanjut lagi. Wah ini juga minibus ya? Iya nih. Minibus. Ini jarang nih. Nah ini ada Daihatsu Grand Max. Ini yang penumpang ya? Iya. Wah bisa muat, banyak ini lah pokoknya lah. Ada satu RT. Manual apa, Matic? Ini manual. Manual tahun berapa mbak? Ini 2019. 2019. Buka harga? Outer-nya Rp133.500.000. Oke. TDP-nya? TDP-nya? TDP-nya Rp7.500.000. Rp7.500.000. Wah dapet yang tadi Rp9.500.000, sekarang Rp7.500.000. Sebelumnya berapa nih kalau boleh tahu? Sebelumnya berapa? Sebelumnya ini di angka Rp20.000-Rp30.000. Rp20.000-Rp30.000. Oke, kondisi? Kondisi dijamin ini kilometer baru Rp11.000. Tahun Rp2.000? 2019. 2019. 20, 21, 22. Kilometer Rp9.000. Iya. Kilometer Rp9.000, bro. Jadi benar apa saya bilang tadi? Mobil bekas rasa baru ya? Rasa baru. Rp9.000. Luar biasa. Ayo, Buruan. Siapa tahu nanti di jelang-jelang tanggal 25 ke sana itu harganya naik. Pasti banyak orang cari mobil. Nah, apalagi di Januari. Itu naik lagi. Itu juga udah mau mendekati bulan puasa. Nah, dan... Karena udah mepet. Iya, udah mepet. Dan, Buruan, karena kita tahu ada libur natal tahun baru, itu nanti untuk pengurusan ya biasanya ya. Iya, betul. Oke, mantap. Untuk pengurusan apa sih istilahnya? Administrasi lah kira-kira gitu. Siapa tahu deh mau balik nama sekalian. Nah, itu sebelum jauh-jauh sebelum libur natal tahun-tahun baru. Oke, Mbak Yanni, kita punya... XL7. Oh, crossovernya. SUV crossover XL7 Suzuki. Tahun berapa, Mbak? Ini tahun 2020. Tahun 2020. Manual Matic? Matic. Ini Matic. Matic. Tipe Zeta. Tipe Zeta. Standar. Berarti yang bawah ya? Oke, yang bawah atasnya Alpha, Beta, Zeta. Matic. Kilometernya berapa nih, Mbak? Ini kilometernya 60 ribuan. 60 ribuan. Oke. TDP-nya nih sekarang, Mbak. TDP-nya 10.500.000. 10.500.000. Oke, cicilannya? Cicilannya 4,6 jutaan selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Itu ngomong-ngomong, TDP itu masih bisa nego nggak? TDP-nya ini udah paket-paket net sih. Udah paket net ya? Oh, jadi misalnya, tadi kan 10,5 nih. Iya. Misalnya saya salaman 9 juta gitu gimana? Kira-kiranya. Telepon aja atau gimana? Coba ditelepon dulu aja. Telepon dulu aja. Nanti bisa, ya saya bisa bantu sama ini. Oke, nah gitu. Mantap, Mas Bro ya. Iya. TDP masih bisa digocek dikit-dikit tapi ya. Karena dia udah kasih netnya nih. Iya, dari 20 ke 10-an itu kan udah lumayan banget. Wah, ada Wuling Cortez ya? Iya. Tahun berapa nih? Ini tahun 2019, Luxury. Luxury. Ini yang Matic atau yang? Matic. Yang AMT? Yang Matic. Yang Matic ya? Oke, mantap. Ini? Turbo, 1.500. 1.500 Turbo. Mantap, Bos. Harganya berapa nih, Mbak? Kalau Wuling sekarang pasarannya? Ini OTR kreditnya Rp183.000.000. Rp183.000.000. Wah, murah juga ya? Iya. TDP? TDP-nya Rp23.500.000. Wah, ini mah. Kalau yang ini memang gak bisa terlalu kecil ya. Kenapa? Iya, memang kayak gitu sih perusahaan. Oh, kalau cicilannya? Kalau cicilannya Rp4,6 jutaan selama 5 tahun. Oke, jadi ada yang TDP-nya murah, cicilannya murah. Ada juga TDP tinggi supaya dapet cicilannya murah. Kira-kira begitu. Tuh, Anda dapet Wuling Cortez 15 Turbo Matic tahun? Tahunnya 2019. Tahun 2019. Mantap. Nah, buat kalian yang cari mobil kecil, LCGC. Iya. 7 penumpang, murah meriah, irit, ya enggak? Buat libur tahun baru. Gisi bensinya jarang-jarang. Iya. Apa nih, Mbak? Kita punya, Mbak? Ini ada Daihatsu Sigra R. Daihatsu Sigra R 2020. 2020. Kilometernya? Kilometernya Rp30.000an. Kilometer Rp30.000an. Oke, mantap. TDP-nya nih? TDP-nya 6.500.000. 6.500.000. Udah termasuk murah belum? Iya, udah murah banget ini. Udah murah banget ya. Kemudian ininya, cicilannya? Cicilannya Rp3.300.000an selama 6 tahun. 3,3 jutaan. 3,3 jutaan. Ya, 3,3 jutaan kali 6 tahun. Iya. Mantap, Mas Bro ya. Kita punya mobil baru, meskipun kondisinya bekas. Tapi cicil 6 tahun. Oke. Kita punya... Mobilio lagi nih. Mobilio lagi. Ini warna putih. Ini warna putih. Yang tadi warna hitam. Ini tahun berapa nih, Mbak? Ini Honda Mobilio E-Prestice 2017. 2017 E-Prestice. Manual Matic? Matic. Matic. Oke. TDP-nya nih? TDP-nya Rp12.500.000. Rp12.500.000. Oke. Cicilannya Rp3.800.000an selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Anda dikasih kesempatan nyicil sangat panjang sekali, yaitu sampai 6 tahun, Mas Bro ya. Nah, kemudian ada syarat-syarat tertentu nggak? Kalau misalnya mau beli mobil di sini secara kredit gitu. Misalnya penghasilannya berapa, apa segala macem gitu. Nggak ada ya? Yang penting day checking bagus. Oh, yang penting day checking bagus. Terus kemudian? Iya, sama kalau yang kurang bagus juga bisa dibantu. Bisa dibantu. Udah, itu aja. Direksibel aja sih. Dan penting tiap bulan gajian ya, Mas Bro ya? Iya. Kalau nggak punya gaji, repot juga ntar bayar cicilannya. Oke, mantap. Oke. Kita lanjut kemana, Mbak? Ayo, mau ke sini nih. Wah, dikasih mobil mewah kita. Iya, nih. Maha, mantap. Merci, Bos. Tipe apa nih, Mbak? Ini C250. C250 tahun? 2012 pemakaian 2013. 2012. Oke, udah agak tua nih ya. Nah, kita pengen tau nih harganya berapa nih. Ini untuk otor kredit 282.500.000. Oke. TDP-nya 18.500.000. 18.500.000. Cicilannya? Cicilannya 7,4 jutaan selama 5 tahun. 5 tahun. Mobil tua 5 tahun, tapi dapet merci. Wah, keren. Keren. Ini juga kondisinya udah siap pakai semua ya? Kondisinya siap pakai. Udah siap pakai semua. Oke. Oh ya, Mbak. Di sini kan saya lihat ada tanda-tanda ini apa nih, Mbak? Oh, kalau ini tandanya itu udah lulus inspeksi ketiga kali. Lulus inspeksi ke? Tiga. Ketiga. Yang pertama lulus inspeksi siapa? Yang pertama sebelum dibeli udah dicek. Oke. Yang keduanya dicek juga sama otospektor. Iya. Dan ketiga kalinya juga dicek lagi. Dengan tim kita lagi. Oh, berarti setiap mobil yang udah stiker ini istilahnya udah lolos cek semua. Iya. Udah ready untuk dijual. Kira-kira gitu tinggal pakai doang. Iya. Nah ini, tandanya ini semua. Dan beberapa tadi kita lihat udah pakai tanda ini semua ya. Itu artinya kondisinya udah siap jual, siap pakai. Lanjut, Mbak. Iya. Iya nih, kita punya apa nih? Ini ada Suzuki Baleno. Baleno, ya. Matic 2017. 2017 Matic. Iya. Kayaknya udah di retrim ya. Udah. Udah di retrim, warnanya coklat nanti kita lihat. Kemudian harganya berapa, Mbak? Otair kreditnya Rp161.500.000. Iya. TDP-nya Rp11.500.000. Iya. Cicilannya Rp3,8 jutaan selama 6 tahun. Selama 6? 6 tahun. 6 tahun. Jadi ini Baleno, mantap. Ini sekelas sama Jazz sama Yaris. Nah, ada Jazz sama Yaris nggak tadi? Oh, udah ada. Tadi di awal tadi ada Jazz. Yang cari mobil gede buat keluarga besar ada Serena. Betul? Betul. Nah, ini belum ada stikernya nih. Kalau ini gimana nih kondisinya? Ini mungkin kurang saluran dikit. Iya. Baru datang. Baru datang ini? Kurang di salon. Oh, kurang di salon. Iya. Oke, sudah pakai body kit. Serena tahun berapa nih, Mbak? Ini Serena HWS tahun 2017. Manual, metik? Metik ya? Metik, oke. 2017, metik. Kemudian kilometernya? Kilometernya Rp50.000.000. Kilometer Rp50.000.000. Iya. OTR-nya, Mbak? OTR-nya. OTR kreditnya Rp235.000.000. Rp235.000.000. Kemudian TDP-nya Rp17.500.000.000. Oke, siap. Cicilannya Rp5,6 jutaan selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Jadi cari mobil MPV, tapi yang agak gede. Iya. Kalau tadi ada Mobilio, kemudian ada XL7. Agak sedang itu Cortez. Ini cukup besar sekali buat liburan bersama keluarga. Oke, lanjut. Iya. Kita punya mercy lagi nih, Mbak. Iya, ini ada C200 Ecubus 2019. 2.500. 1.500. Iya. CC Ecubus. Oke. Ini kilometernya berapa yang ini? Ini kilometernya Rp20.000.000. Rp20.000.000, ya? Iya, masih low KM, ya. Mantap, mantap. Warnanya putih nih, jarang. Biasa saya dapetnya warna hitam. Baru kali ini dapet warna putih. Baru kali ini dapet warna putih. Wuh, oh gitu ya. Wuh, iya. Gak soalnya biasanya kan saya lihat mercy kalau gak hitam ya putih. Iya. Putihnya memang jarang. Oke, mantap. Harganya mantap gak nih, Bos? Harganya Rp685.500.000. Rp600.000.000 ada, oke. TDP-nya Rp109.500.000. Cicilannya Rp14.000.000 selama 6 tahun. Rp14.000.000. Ini mobil mewah, Mas Bro, ya? Ya, gak apa-apa. Sekali-sekali. Jangan yang murah-murah mulu. Sekali-sekali saya review yang rada mewah lah. Takutnya nanti, Bang, bang, bang yang di-review mobilnya murah semua yang mahal. Nah, ini ada mahal nih, Bos. Nah, ini baru lagi nih. Ini baru lagi nih? Iya. Oke, ada Pajero Tan berapa nih, Mbak? Ini Pajero Dakar Ultimate Metik 2019. 2019, kilometernya, Mbak? Kilometernya Rp70.000.000an. Rp70.000.000an. Iya. Bos, harganya? Otepredit Rp449.500.000. TDP-nya Rp32.000.000. Iya. Cicilannya Rp10.000.000.000 selama 6 tahun. Rp10.000.000.000 kali 6 tahun dapet Pajero. Udah, gak bisa dibantah lagi. Ini udah dibilang murah katanya. Udah murah banget. Udah murah banget katanya gitu. Biasa Pajero tuh DP-nya mungkin sekitar 80-an ya. Biasanya? Iya. Si Pajero ini 80.000. Tadi dibikin berapa? 32 bikin 30 jadi tdp-nya boleh saya bilang turunnya sampai 50 yang terbesar mah tdp bisa turun 50 juta benar ya betul-betul dari 80 ke 30 kan tdp turun sampai 50 jutaan bos wah luar biasa lanjut kita punya apa nih Mbak ini ada Fox Fox ya ya Fox yang udah ada santru bukan Oh bukan Oh bukan ini tahun 2019 2019 karena yang baru nggak ada santrufnya ya oke kilometernya berapa Mbak ini kilometernya 60 ribuan kilometer 60 ribuan tahun 2019 tdp-nya berapa tdp-nya otr-nya dulu ya otr-nya otr kredit 412.500.000 tdp-nya 18.500.000 cicilannya 9,9 jutaan selama 6 tahun oke siap-siap nah untuk apa proses booking kan tadi udah ya proses booking tinggal telepon kemudian bayar booking dulu berapa 3 juta 5 juta kalau mobil kayak gini ya 5 juta 5 juta Oke booking berarti udahlah nanti kapan nanti datang proses bookingnya ada waktunya nggak ada maksimal satu minggu satu minggu nah kemudian ini Mbak kalau misalnya kok saya sibuk nih Iya tapi saya mau tes deh mau coba dulu mau lihat-lihat dulu itu mobil bisa dikirim ke rumah nggak Oh kayak gitu nggak bisa nggak bisa ya tetap konsumen harus datang kecuali udah selesai udah cek kondisi udah di ACC listing kalau mau dianterin baru bisa Oh gitu oke 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 jadi sesibuk apapun anda tetap harus wajib datang ya Iya karena dimana-mana sering saya bilang cek fisik cek unit ya betul jadi lebih puas lah kalau anda cek fisik cek unit lihat detil-detilnya ya kita banyak kok customer yang saya ajak kita Oh video call aja belum lihat unit tanda jadi sampai selesai diantarin dia oke oke aja gitu konsumen yang memang mantap Oke lanjut Mbak Yanni kita punya BRV ya ini ya Iya BRV udah BRV tahun berapa Mbak ini tahun 2019 2019 Oke manual metik 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 kilometernya kilometernya 50ribuan kilometer 50ribuan kemudian TDP nya TDP nya 13 juta ini otrnya dulu ya otr dulu ya 199.500.000 itu 99,5 juta ya TDP 13 juta kecilannya 4,7 jutaan selama 6 tahun selama 6 tahun nah ini ada juga yang suka nanya pajaknya gitu kayak-kaya BRV terus kemudian mobilio XL7 itu pajak tahunannya kira-kira berapa dianggap berapa 3-4 juta Iya kalau misalnya kayak apa tadi yang ada LCG itu yang Sigra itu 2 juta 2 jutaan kalau yang gede-gede kayak kayak apa nih kayak Foxy Pajero Pajero kelasnya 8 jutaan 8 jutaan oke mantap wah ini kita ke mobil selanjutnya nih ini udah jarang juga nih nah ini jarang-jarang yang punya mobil stok kayak gini ada tapi mungkin nggak sebagus yang ini gitu teman-teman ya oke Mbak Yan ini apa nih ini Kijang apa nih ini Kijang Innova G ini udah facelift ya 2014 facelift 2014 facelift facelift ininya ya ya oke siap mana apa metik etik etik bensin nah metik bensin kalau hobi mobil punya stok solar nggak nggak ada Oh nggak ada bensin kebetulan bensin bensin 2.000 CC bensin kemudian kilometernya Mbak kilometernya 80 ribuan kilometer 80 ribuan OTR nya OTR kredit 188.500.000 Oke TDP nya 15 juta cicilannya 4,4 jutaan selama 6 tahun 4,4 juta selama 6 tahun Anda dapat Kijang apa nih disebutnya ini Kijang Barong kali ya Mas Bu ya Kijang Barong Wah dalamnya masih seger nih kayaknya nih masih wangi Oh iyalah udah dipoles deh dan kalau anda lihat logo ini sekali lagi ini udah lolos cek tiga kali cek tiga kali pengecekan berarti udah siap tempur siap dijual buat anda nama ya nih selain tadi udah ada promo DP Murasimua gila ya turunnya lumayan banyak ya sampai 50 jutaan ya luar biasa cuci gudang ada ini nggak ada benefit lagi nggak buat teman-teman yang beli mobil di sini di bulan Desember ini Oh ya banyak sih ada misalnya garansi mesin dan transmisi satu tahun garansi mesin transmisi satu tahun Iya dari oli gratis oli gratis ya Oh oli mesin saya ganti baru Oh jadi begitu pembelian mau dibawa pulang ganti olinya dulu ganti oli baru Oke mana terus ada apa lagi eh itu aja sih itu aja ya udah ada lagi yang ada hadiah-hadiah lagi ya hadiah-hadiah yang lain ya ya pembangun mobil pasangnya mobil ada ya oke ya kalau mobil di sini udah siap dipakailah jadi nggak ada PR-PR lagi nggak ada PR ya Nah itu penting juga jualnya kualitas Nah jadi harga mungkin ada yang lebih murah kalau kalau harga toko sebelah ada yang lebih murah tapi kualitas pasti saya lebih weh wahan tapi ini baru marketing yang masih punya stok apalagi nih yang yang belum sempet kita review mungkin nggak review sekarang misalnya apa aja misalnya Yaris Yaris terus apalagi coba sebutin BRV-BRV ada tadi HRV ada HRV ada terus Aila Agia Karimun Picanto Nissan March ada semua itu ada semua jadi mobil-mobil kecil juga ada Mas Bro ya tapi nggak nggak review di konten kali ini jadi buat teman-teman yang ah misalnya dananya terbatas mungkin mau cari mobil kecil Agia Aila Picanto terus sama lagi Nissan March Karimun itu ternyata Mbak Yanni punya stoknya jadi silahkan nanti telepon aja ke Mbak Yanni Oke Mbak Yanni sekali lagi bisa dikasih tahu ke teman-teman ini lokasinya dimana dan berapa nomor teleponnya Oke lokasi hobi mobil itu ada di bursa otomotif mobil Mangga 2 Square lantai LG blok D1 D2 atau masuk dari pintu gate 3 belok ke kanan ada turunan KFC kita di depan KFC Oke sih ya untuk nomor WhatsApp saya ya 0819 08469717 ada juga Instagram Yani.hobimobil ada juga Instagram hobi mobil sendiri ya mobil ada juga YouTube nya hobi mobil TV ada TikTok juga, hobi-mobili TikTok Oke Mbak Yanni, terima kasih informasinya ya Wah, semoga sukses selalu Kapan-kapan nanti saya main lagi di sini Baik teman-teman, itu tadi review saya Bersama Mbak Yanni dari Suruh Mobil Bekas Hobi-mobil, semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman semua Terutama yang lagi cari mobil bekas Berkualitas DP-nya murah, cicilannya Murah, nah dan Satu lagi, siap gaspol Siap dibawa keluar kota atau dibawa Pulang kampung, baik teman-teman Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, share Dan jangan lupa subscribe Jangan lupa follow Instagram, bankandasulorkoboy Follow TikTok, bankoboy, dan baca juga www.bankkoboy.com, sampai jumpa di video Berikutnya, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Setelah lagi, terima kasih Mbak Yanni ya Laris manis, Tanjung Kimpul Sampai jumpa di video ini, selamat menikmati Sampai jumpa di video ini, selamat menikmati